Intro Sebelum saya memberikan perangkali penjelasan Saya mohon maaf karena saya juga orang awam di bidang teologi ya Tetapi saya hanya ingin menyampaikan fakta-fakta yang kita lakukan selama ini Atau kita lewati bagaimana kita seorang majelis perangkali Kadang-kadang perilaku perkataan kita dalam menanggapi tentang keselamatan Kadang-kadang kalau kita di rumah duka, kalau kita berbicara di depan banyak orang Kadang-kadang orang-orang tua kita banyak yang memberi pengantar bahwa mudah-mudahan Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan Nah ini salah satu pengalaman yang saya pernah dapat Dan secara pribadi juga saya pernah mewakili keluarga dalam menyampaikan ucapan belasungkawa Dan waktu itu saya memudahkan diri untuk menyampaikan bahwa Keselamatan kita adalah suatu kepastian Tidak ada lagi mudah-mudahan Atau kalau tetangga sebelah sering mengatakan insya Allah Oleh karena itu seharusnya bagaimana perilaku kita setelah mendapat binaan dari Bapak Pendeta ke depan Seharusnya apa yang harus kita lakukan Nah oleh karena itu walaupun sudah dijelaskan tadi tentang keselamatan Saya kira kita sudah Dapat semua Tetapi di awal Di awal Materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi Saya sempat ngeri-ngeri sedap Karena semua perbuatan yang menurut kacamata saya itu baik Tetapi di hadapan Tuhan Tidak ada yang baik Tetapi di akhir-akhir season pertama tadi Sudah ada Tanda-tanda bahwa Sudah ada jawaban Sehingga saya sebenarnya tadi mau bertanya Tetapi di akhir season pertama tadi Sudah ada tanda-tanda itu Sehingga saya tidak Tidak bertanya Itu perangkali Pak Yang Bapak Pendeta yang ingin saya sampaikan sekali lagi Seharusnya Bagaimana Tindakan kita dalam menghadapi Fakta yang selama ini Saya kira banyak yang kita Kita dengar dan kita lihat sendiri Terima kasih Baik ini pertanyaan penting sekali Dan itu bukan hanya disini Hampir dimana-mana Kalau ada orang mati Bahkan di kalangan pendeta Pendeta kadang-kadang mengomong bahwa Almarhum ini telah diterima Di sisi Tuhan Sampai hampir-hampir Kita merasa bahwa Semua orang Kristen Pasti selamat Tidak peduli Dia sungguh-sungguh percaya atau tidak Kita mesti ingat bahwa Semua Kristen Dalam pengertian Kristen Sungguh-sungguh Pasti selamat Tapi tidak semua orang beragama Kristen Itu sungguh-sungguh percaya Ada banyak orang Kristen Tradisi saja Kristen KTP saja Itu tidak bisa selamat itu Coba pikir ya Tuhan Yesus punya 12 murid Rasul Salah satunya Judas Itu masuk neraka Kalau Rasul saja masuk neraka Saya selalu bilang Rasul saja masuk neraka Pendeta bisa tidak? Bisa Rasul lebih tinggi dari pendeta Kalau Rasul bisa Pendeta bisa Kalau pendeta bisa masuk neraka Majelis bisa? Bisa Berarti jabatan rohani Tidak jadi jaminan Orang selamat Ada pendeta yang Melayani-melayani Tautau mati Dia masuk neraka Ini ilustrasi Begitu dia masuk neraka Dia hiran Kenapa saya masuk neraka Dia jalan-jalan Jalan-jalan ke sana Lihat Hei Ada teman pendeta juga ada di sebelah Loh Kenapa kita sama-sama pendeta Kau ke sini juga Lalu pendeta satu Diam-diam Ketua Sinode juga ada di sebelah Artinya Saya tidak sedang menuduh Ketua Sinode Mana-mana Ini hanya ilustrasi Artinya Jabatan rohani Tidak jadi jaminan Karena itu adalah salah Kalau setiap kali orang mati Kita mengatakan bahwa Almarhum telah Di sisi Tuhan di surga Salah Tetap ada kemungkinan Biarpun dia Kristen Dia tidak masuk surga Karena itu bagaimana caranya Kalau saya Saya ini Kubur orang mati banyak Bukan karena jemaat saya Banyak mati Tapi Saya senang Kubur orang mati Karena itu KKR gratis Saya ini Dipakai Pelayanan di mana-mana Datang di Sulawesi Bali Hampir tiap bulan Dua-tiga kali saya keluar Tapi di NTT sendiri Saya Tidak dipakai Karena saya pernah Konflik dengan Gereja Tua di sana Lalu mereka Menyebarkan bahwa Jangan percaya Esra Soru itu ajaran sesat Saya mau KKR saja Sudara Sudah disiap KKR di lapangan Mereka datang Hentikan Ini tanahnya Gereja kami Tidak boleh Saya betul-betul Nyaris tidak ada pelayanan Sekian tahun lalu Akhirnya saya berdoa Tuhan kayaknya NTT ini sudah Tertutup pintu bagi saya Mereka rapat Klasis di satu tempat Satu wilayah Namanya Amfuang Amfuang tutup pintu Terhadap Esra Soru Dimana-mana mereka Anggap saya jalan sesat Saya berdoa Tuhan tolong Saya tidak ada pelayanan Di Kupang lagi Saya minta Tuhan bukakan Buat saya Pintu pelayanan Di luar Kupang Setelah saya berdoa Seperti itu Saya jalani Indonesia ini Tidak selesai-selesai Puji Tuhan juga Saya bisa masuk Ke Pijar TV Yang mereka Tidak suka saya Tapi ini siaran Terus Sampai di seluruh Penjuru Indonesia Apalagi Pijar TV Itu se-Asia Pasifik Nah Karena mereka Tidak Suka saya dapat KKR di sana Kalau dapat orang mati Itu kan KKR gratis Kamu setuju Dengan saya atau tidak Kamu pasti datang Banyak orang Ada orang Islam Juga datang Kan orang mati Mereka sudah Pasang sound system Tinggal saya khotbah Asik Makanya saya kasih umumkan Kalau ada jemaat Kan namanya Kadang-kadang jemaat ini Biar dia terdaftar Di sini Tapi tidak pernah Muncul di sini kan Jalan-jalan ke gereja Mana-mana Begitu mati kan susah Gereja sini mau kubur Gereja ini Dia tidak pernah muncul di sini Gereja sana mau kubur Ah itu juga bukan jemaat kita Akhirnya tidak ada Pendeta mau kubur Saya bilang Yang tidak dapat Orang mau kubur Mari sini Saya yang kubur Mereka Semua rame Itulah kesempatan saya KKR Dan saya selalu berkata Ingat saudara Hari ini kita memakamkan Almarhum Besok kita akan memakamkan Saudara Kita semua adalah Calon-calon Almarhum Dan calon-calon Almarhumah Makin ulang tahun Makin dekat Lubang kubur Kenapa? Tuhan itu sudah Jata kita Umur masing-masing Sudah ada jatanya Misalnya jata Tuhan sudah tentukan Umur 60 mati Waktu kau ulang tahun ke-50 Stokmu sisa 10 Waktu kau ulang tahun 51 Stokmu sisa 9 Waktu ulang tahun ke-55 Sisa 5 Berarti Waktu ulang tahun itu Panjang umur Atau pendek umur Tergantung Lihat dari mana Ya kan Kalau lihat dari tahun lahir 50 51 52 53 Tapi kalau lihat dari tahun mati Umur 60 4 3 2 1 Ini kan makin pendek umurnya Tapi kan kita selalu Mau lihat dari sini Sambil menyanyi Panjang umurnya Sekali-sekali Lihat dari sini Pendek umurnya Makin ulang tahun Makin dekat Lubang kubur Karena itu Sudara Kalau sudara Tidak suku-suku Percaya Yesus Sudara mati Sudara kemasu neraka Artinya apa Pak? Saya tidak Mau pedulikan Nasib kekal Dari Almarhum Karena apa? Nasib kekal Dari Almarhum Dia Telah Ditentukan oleh Tuhan Dan tidak bisa Diubah Kalau dia betul-betul Percaya Yesus Dia tidak butuh Doa kita Dia pasti diterima Di surga Tapi kalau dia Tidak percaya Yesus Dan masuk neraka Kita doa Macam apapun Sampai air mata darat Tidak akan Pindahkan dia Dari surga Ke neraka Dari neraka Ke surga Tidak bisa Kalau begitu Jangan urusan Dengan nasib Orangnya Pedulilah Dengan orang hidup Usahakan Hadir dalam acara Pemakaman itu Beritakan Injil kepada Orang hidup Saya Orang datang Minta dikubur Kan saya tidak tahu Imannya bagaimana Saya tidak mau Pusingkan itu Tapi kalau jemaat saya Yang mati Dan saya tahu Persis dia Imannya Saya tahu persis Maka saya akan bicara Sekarang Bapak Aha Telah Berbahagia di surga Bersama Tuhan Karena saya tahu Persis imannya Tapi kalau saya tidak tahu Persis imannya Saya tidak mau omong Lebih baik omong Untuk orang hidup Daripada orang mati Tapi ada satu pendeta Pernah terjadi Satu anak ini Kecelakaan Ya Hidupnya penuh kebabukan Naik motor Tabrakan mati Lalu dalam acara Pemakaman Pendeta bilang Saya mau beritahu Ini anak ini mati Masa neraka Uh keluarga sok Ya Mungkin tidak bijaksana juga Karena keluarga sedang berduka Dihantam lagi Dengan anak masuk neraka Ini Jadi susah Tambah keluarga itu Ya Jadi kalaupun kita yakin Dia masuk neraka Cukup yakin Dalam diri Tidak usah diomong Daripada bikin rusuh Di tempat duka Ya Tapi kalau kita yakin Dia orang sungguh-sungguh percaya Boleh sampaikan Keyakinan kita Kalau tidak Maka Tidak usah gubris Jamaat Saya Punya anak Dia tidak Tidak bergerja Dia Kerja di Zawa Pulang Tapi jamaatnya Ini Tapi anaknya Bunuh diri Nah saya kan tahu Orang bunuh diri Tak mungkin selamat Pasti masuk neraka Tapi kasihan mamanya Yang sudah janda Yang sudah sedih sekali Kalau saya omong lagi Ini masuk neraka Tidak perlu saya omong pun Dia hadir di gereja Saya Dia sudah dengar Kotba saya Dia pasti ngerti Tapi saya tidak usah Menambah kesedihan dia Dengan mengatakan Bahwa dia Anaknya pasti masuk neraka Saya biarkan saja Tapi saya cukup Beritakan injil Kepada semua yang datang Jadi lebih baik Kita konsentrasi Pada orang hidup Supaya mereka Persiapkan diri mereka Menghadapi kematian Daripada Berspekulasi Tentang Nasib Dari Almarhum Ya Karena itu Menurut saya Lebih aman Seperti itu Demikian juga Kalau kata sambutan Tidak usah pakai semoga Harapan kita Tidak ada fungsi lagi Setelah orang mati Memang ada orang gila Namanya Andrea Samudera Mengajarkan penginjilan Pada orang mati Itu ada dokterin begitu Bapak Orang tua dari bapak Sudah mati Dia bisa melakukan Mengundang Roh Orang mati Si bapak Tau-tau bapaknya masuk Maka sebenarnya Yang berbicara Bukan lagi bapak ini Tapi orang tuanya Nah Begitu arwah orang tua masuk Kesempatan nginjili Maka Kalau dia terima Yesus Dia bisa selamat Tidak bisa Orang nasib kekal Sudah selesai Di lubang kubur Dan tidak bisa pindah Cerita orang kaya Dan Lazarus Orang kaya Menderita sengsara Di alam maut Lazarus di pangkuan Abraham Abraham itu di sorga Lazarus di sorga Lalu Minta Bawa air Abraham bilang apa Di antara Engkau di neraka Dan kami di surga Terbentang juran Tak terseberani Sehingga Kami dari sini Mau ke situ Tidak bisa Dari sana Mau ke sini Tidak bisa Orang sudah Masuk surga Masuk surga Persis setelah mati Tubuh Tubuh masih tunggu di kuburan Tunggu Tuhan Yesus datang Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya Kebangkitan tubuh Atau kebangkitan daging Tuhan Yesus datang Tubuh dibangkitkan Masuk penghakiman terakhir Kalau mati Rohnya masuk neraka Pada pengadilan terakhir Rohnya digabungkan dengan Tubuhnya masuk neraka Kalau sekarang saya mati Saya masuk surga Tapi tubuh saya belum Baru roh saja Pada hari kedatangan Tuhan Yesus Tubuh saya dibangkitkan Lalu digabungkan dengan roh saya Bersama tubuh roh saya Masuk surga Nah itu doktrin tentang Orang mati Ya begitu ya Pak ya Sampai jumpa